Seorang dep kolektor dihajar masa saat berniat melakukan penarikan paksa mobil nasabah. Seorang anggota dep kolektor bapak belur dihajar masa. Pengroyokan terjadi saat tiga anggota dep kolektor akan mengambil paksa mobil nasabah yang sudah lama menunggak angsuran. Pengendara mobil yang berupaya mempertahankan kendaraannya lantas mencegat dan memukul dep kolektor. Tindakan tersebut memancing masa mengepung korban. Anggota dep kolektor melaporkan kejadian ini ke polisi. Anggota kami, anggota dep kolektor yang sedang melakukan kunjungan dan melakukan negosiasi visit untuk pengambilan unit mobil yang telah menunggak. Tetapi si Oknum ini, Ali Nurdin, tetap memprovokasi masa. Tak terima anggotanya terluka berat karena di Kroyoks, kelompok dep kolektor sejabodetabek menggerunduk kantor polisi. Mereka mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap rekan mereka. Polisi pun berjanji akan menangkap pelaku penganiayaan. Saya akan tangkap. Kasih waktu kita. Kasih waktu. Ini sudah ada dua orang, nanti semuanya kita tangkap. Siap. Gabung ya. Gabung ya. Terima kasih.